Pemirsa Peraturan Daerah atau Perdana Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyelenggaran penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel kembali disosialisasikan Ketua Komisi 4 Haji Muhammad Lutfi Saipudin di salah satu rumah makan di Kabupaten Baritokwala. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Haji Muhammad Lutfi Saipudin menggelar sosialisasi Pro Pemperda, Raperda, Perda, dan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyelenggaran penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel. Hadir dalam sosialisasi ini sejumlah awak media dan para relawan anggota pemadam kebakaran di Banjarmasin. Dalam kegiatan ini Lutfi menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya para relawan anggota pemadam kebakaran. Pasalnya mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan penting dan penuh resiko dalam membantu masyarakat bahkan pemerintah. Oleh sebab itu Lutfi berharap mereka harus mendapat pembinaan dan apresiasi. Lebih jauh Lutfi berharap jiwa sosial dan kerelawanan ini juga harus ditularkan kepada yang lain. Sehingga para pemuda di Banjarmasin memiliki tambahan referensi kegiatan yang positif. Tentang bencana penanganan, bencana alam di Kalimantan Selatan dihadiri oleh opa relawan-relawan sudah baik itu opa relawan pemadam dari pria maupun wanita yang ada di kota Banjarmasin. Harapan tentu ini bisa terus kita bina dan juga bahwa jiwa sosial, jiwa relawan mereka juga harus ditempatkan kepada kawan-kawan yang lain yang bisa berkelihatan lebih positif. Lutfi yang kini berencana maju di Pilgub 2024 ini juga mengapresiasi para awak media khususnya wartawan DPRD Castle sebagai peserta sosper. Mohail Bancar TV